Berikut ini akan kami sampaikan sejumlah emiten dari pasar modal. Yang pertama, PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK telah menyalurkan kredit sebesar 938 triliun rupiah, di mana segmen mikro, kecil, dan menengah menjadi kontributor utama dari penyaluran kredit perseroan. Bank Rakyat Indonesia Persero TBK mencatat penyaluran kredit di tahun 2020 mencapai 938 triliun rupiah atau tumbuh 3,89 persen secara tahunan. Segmen mikro, kecil, dan menengah jadi penyokong utama penyaluran kredit BRI di sepanjang tahun 2020. Direktur utama BRI Sunarso mengatakan penopang utama pertumbuhan penyaluran kredit di sepanjang tahun 2020 yakni di segmen mikro, kecil, dan menengah yang masing-masing tumbuh 14,18 persen serta 3,88 persen. Dan kemudian apa manfaatnya menyalurkan, membantu penyaluran stimulus tadi? Membantu penyaluran stimulus sesungguhnya adalah memperkuat customer base BRI, karena dengan menyalurkan stimulus kita juga akan memiliki database calon-calon nasabah. Dan sekarang dengan digital, karena prosesnya digital, maka mencari database baru itu sesuatu yang sangat penting dan kemudian dibina, ditumbuh kembangkan menjadi customer base baru. Pertumbuhan penyaluran kredit tersebut di nilai Sunarso jauh lebih baik dibandingkan pertumbuhan kredit nasional di sepanjang tahun 2020 yang diperkirakan otoritas jasa keuangan tumbuh di kisaran 1 hingga 2 persen. Dan pertumbuhan penyaluran kredit tersebut telah meningkatkan porsi kredit UMKM dari 79 persen di tahun 2019, kemudian tumbuh menjadi 82,13 persen pada 2020. Dari Jakarta, Rikian War, di IDX Channel.